Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, selamat datang kembali di channel aku Background Animasi Nah guys, sama seperti biasa Nah, di video kali ini aku akan ngasih kalian Akan bagi-bagi tutorial buat kalian Nah, tutorialnya pasti kalian sudah tahu ya Nah, betul sekali tutorial kita hari ini Yaitu cara membuat background estetik Menggunakan aplikasi Apa ya? Penasaran nggak? Nah, daripada penasaran Pokoknya kalian ikutin aja terus video aku kali ini Kalian tonton terus sampai habis Pasti kalian bisa Oke, langsung saja tanpa panjang lebar Kita akan masuk ke tutorialnya Ini dia tutorialnya Oke guys, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya Nah, disini aku menggunakan aplikasi yang namanya Canva Oke, misalkan kalian belum pernah mendownload Kalian bisa langsung saja downloadnya di Playstore Oke, misalkan kalian sudah mendownload Kalian langsung saja masuk Nanti tampilannya akan seperti ini Nah, misalkan sudah seperti ini Nanti di bawah buat desain sini Nanti akan ada tulisannya video Wallpaper, telepon, logo Media sosial animasi Kiriman instagram Kisah anda Poster Kolase foto Dan masih ada banyak yang lain ya Teman-teman Jadi, seperlu kalian saja Kalian mau Buat Dimana gitu Misalkan mau buat di Cerita instagram Langsung saja masuknya di cerita instagram Mau buat kolase Langsung saja di kolase Nah, disini kita langsung saja Aku mau buat di video Nah, jadi Aku mau masuk yang disini Oke, kalau gitu kita klik aja langsung Nah, jadi teman-teman Disini juga ada banyak template Yang bisa kalian gunakan Gratis ya Kalau yang gratis Yang ada tulisannya gratis ini Oke Nah, ini misalkan kalian gak mau ribet Teman-teman Nah, jadi kita disini Mau bikin yang baru Bagaimana caranya Langsung saja kita masuknya Yang di Kosong sini Oke, kita klik kosong Ini kita close dulu Nah, jadi Teman-teman Mau backgroundnya itu warna apa Kalian bisa sesuai Untuk warnanya Nanti disini Ini kita klik aja Terus nanti Di bawah sini Nanti akan ada tulisannya warna Kita klik aja Misalkan teman-teman Mau agak aesthetic gitu Jadi kalian tinggal Cari-cari aja Yang warna yang sesuai Seperti apa Oke Sorry ini Aku close dulu Nah, nanti Kalau sudah seperti ini kan Nanti masuknya yang disini Plus Kita klik Terus kita tarik saja Kalian sesuaikan Mau yang Seperti apa Warnanya Misalkan aku Agak Seperti ini Warnanya Kalau gitu Aku mau masukin Elemennya Caranya bagaimana Langsung saja Di bawah sini Nanti akan ada Tanda plus Kita klik saja Terus Kita klik yang Elemen disini Oke Terus Kita cari Icon Atau Bentuknya Mau seperti apa Nah disini Jadi aku akan Menggunakan Elemen Yang lebih ke Aesthetik Nah jadi disini Aku akan Menggunakan Kata kunci Yaitu Abstract Nah kalau sudah Seperti ini Jadi Terserah kalian Aja Mau yang mana Untuk Elemennya Oke Kalian tinggal Cari saja Geser Geser Nah misalkan Yang ini Aku ya Nah misalkan Kalian mau yang Seperti ini Kalian klik Aja Nah jadi Yang bisa Diklik itu Yang tulisannya Gratis ya Teman-teman Kalau yang Frony Dia Berbayar Nah jadi Karena disini Langganannya Aku Sudah Terhenti Jadi banyak yang Tertutup ya Oke Jadi kita cari Yang gratis aja Oke Kita klik Nah misalkan Seperti ini Jadi terserah Teman-teman aja Mau naruhnya Dimana Nah jadi Untuk warnanya Kalian bisa Sesuaiin aja Nanti disini Kalian ganti Oke Nah misalkan Seperti ini Aku warnanya Oke Nah terus Aku mau masukin Lagi elemennya Caranya Seperti apa Sama seperti tadi Masuk di tanda Plus Oke Terus aku masuk Lagi ke Abstract Tinggal cari Lagi Sesuai Disesuainya Oke Misalkan yang ini Disini Jadi untuk warna Sama seperti tadi Kalian tinggal Aturnya disini Saja Oke Kita klik Nah misalkan Seperti itu Oke Sama seperti tadi Kalau mau masukin Elemen Langsung saja Masuknya di tanda Plus Masuk lagi Ke elemen Sama seperti tadi Masuknya di Elemen lagi ya Oke Abstract Kita cari lagi Misalkan yang ini Oke Kalau gitu Tinggal Cari lagi Warnanya Jadi terserah kalian Sama seperti tadi Terserah kalian Mau warna apa Oke Kalau mau cari Warnanya Sama seperti tadi Disini Oke Nah jadi Aku mau Warnanya sama Yang seperti tadi Ya teman-teman Nah jadi Yang warna yang Sama seperti Yang ini tadi Dia sudah ada Disini Karena aku sudah Pernah Memakai warna Ini sebelumnya Oke Jadi aku akan Mengelik lagi Diklik Oke Nah jadi Otomatis Warnanya akan muncul Sama seperti yang Warna yang ini Tadi Jadi Kita tidak perlu Lepot-repot Untuk Menyesuai Nyesuai Warnanya lagi Disini Oke Nah Terus aku Mau masuk lagi Ke elemen Tanda plus Elemen Cari lagi Abstract Oke Nah untuk Warnanya Aku mau Maka Yang warna Yang sama Yang ini Tadi Oke Nah karena Sebelumnya Aku sudah Pernah memakai Warna yang ini Jadi dia akan Muncul disini Warnanya Teman-teman Nah jadi Akan ku klik Yang ini Oke Nah jadi Tidak perlu Repot-repot Lagi Untuk Mengatur Mengatur Warnanya Nah gampang Sekali kan Teman-teman Bikin background Agak Estetik Estetik Gitu Nah yuk Buruan Misalkan kalian Ingin mencoba Sama seperti Aku bilang tadi Kalian bisa Langsung saja Download Aplikasinya Di playstore Nah oke Kalau gitu Kita akan Masuk ke Tahap selanjutnya Yaitu Cara menyimpan Background ini Bagaimana caranya Langsung saja Ada panah Ke atas Sini Kita klik Aja Terus Kita simpan Sebagai gambar Oke Klik simpan Nah kalau sudah Seperti ini Otomatis Gambarnya sudah Tersimpan ke Galeri ya Teman-teman Nah toh kan Gampang banget Caranya Nah kalau gitu Sudah dulu ya Videoku hari ini Nantikan Video tutorial Aku selanjutnya Dan background Background terbaru Dari aku Oke kalau gitu Jangan lupa Support aku terus ya Dengan cara Like, subscribe Comment, and share Kalau gitu Sampai jumpa kembali Bye bye